perahu cadik nusantara ya guys kita melihat perahu ini mengingat bapak efendi sulaiman beliau menggunakan perahu ini dalam beberapa petualangan untuk mengarungi lautan ya guys ini berlayar sampai ke malaysia hingga brunei kenapa dikatakan cadik karena ada bagian sisi yang terpotong ya guys karena perahu ini pernah diterjang ombak sehingga ada bagian yang terpotong ini guys bagian terpotongnya nih kan beda kan ya guys tapi walaupun terpotong tidak menghalangi kepiawayan perahu ini untuk mengarungi perjalanan pelayaran lainnya ya guys bye guys selamat menikmati